kita lanjut bahas spoiler rudong kian kun season 4 episode 21 oke lah gak usah cacicot banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan cintan pada saat ini menghadapi tinjoauman naga dari linyang sebuah kepala naga raksasa yang terbuat dari energi yuan melesat dengan cepat ke arahnya hal ini membuat cintan kaget kenapa linyang menjadi sekuat ini dalam waktu singkat yang bahkan teratai es milik cintan bisa dengan mudah dihancurkan linyang pun berteriak dadis bodoh kau sudah memaksa aku melakukan ini dan saat ini cintan pun panik karena nyawanya dalam bahaya perisai es milik cintan pun juga hancur oleh tekanan aura teknik linyang itu hal ini membuat linyang senang dan tertawa keras sambil berkata hahaha perisaimu sudah hancur matilah tinjoauman naga itu sudah berada tepat di hadapan cintan yang siap menghantam tubuh gadis cantik itu cintan yang ketakutan pun hanya bisa memejamkan mata sambil berteriak kak lindong selamatkan aku saat tinjoauman agaknya tinggal selangkah mengenai cintan tiba-tiba saja bumm dari langit melesat sebuah cahaya terang yang ternyata itu adalah lindong sambil mengatakan hmmm apa yang sedang kau lakukan seketika tinjoauman naga linyang itu pun terkena serangan lindong dari udara dan langsung dihantamkan ke lantai hal itu sampai menimbulkan suara keras karena lantai arena pertarungan telah hancur tinjoauman naga itu kemudian lenyap begitu saja dan lindong mengatakan mencoba menyakiti cintan sepertinya kau sudah bosan hidup cintan pun lega karena dia telah selamat dan dia juga senang karena bisa bertemu dengan kak lindong yang telah dia rindukan selama ini lindong pun menoleh ke arah cintan dia tersenyum dan mengatakan kita belum terlalu lama berpisah tapi kau sudah benar-benar kuat cintan pun seketika memasang muka sedih dan sambil menangis dia dengan cepat memeluk lindong sambil mengatakan bahwa dia kangen sekali lindong pun menyuruh cintan untuk tidak menangis lagi linyang dengan wajah kaget pun saat ini berkata di dalam hati jadi dia adalah lindong kakek lin zhen tian dan ayah lindong juga kaget karena lindong benar-benar datang ke tempat ini bahkan lin xia dan lin hong mengatakan sepertinya lindong telah jauh lebih kuat saat ini sedangkan nilang tian terus memandangi lindong dari tempat duduknya wasit pertandingan yang melihat orang muncul tiba-tiba di dalam arena kini mengatakan siapa kau? tidak ada yang boleh mengganggu pertandingan ini lin cintan sudah didiskualifikasi lindong pun hanya tersenyum kemudian dia berkata aku lindong dari keluarga lin di kota yan aku datang untuk mengalahkan li lang tian sontak kata-kata lindong itu memicu keributan bahkan kakek lin zhen tian dan juga ayah lindong pun kaget kenapa lindong bisa seberani itu dan banyak orang yang hadir menganggap lindong sebagai orang bodoh karena telah menantang lin lang tian namun li lang tian hanya tersenyum dan meremehkan lindong banyak orang kali ini berteriak pada lindong apa kau gila? li lang tian sudah mencapai tahap manifestasi apakah kau cuma ingin menjadi terkenal? li lang tian adalah pemuda terkuat di klan lin mereka semua pun menertawakan dan menganggap lindong orang yang konyol dan tiba-tiba saja cintan berteriak yang bodoh itu adalah kalian kak lindong jauh lebih kuat dari li lang tian sontak lin yang pun tertawa mendengar kata-kata dari cintan dan kini lin yang mengatakan tadinya kukira kau ini kuat ternyata kau cuma gila apa kau tidak tahu? kak lin lang tian itu adalah seorang jenius dengan cepat lin yang melompat ke udara dan akan menghajar lindong karena lin yang merasa bahwa lindong yang dari keluarga cabang tidak pantas untuk melawan lin lang tian saat ini lin yang pun akan memberikan serangan terkuat untuk menghajar lindong dan cintan sekaligus namun hal tidak terduga pun terjadi saat ini lindong dengan gerakan yang tidak terlihat dia sudah berada di samping dari lin yang cintan pun tertawa dan lin yang kaget karena dia tidak melihat lindong di bawahnya dan akhirnya krak lindong pun memberikan pukulan tepat di leher lin yang hal ini membuatnya berteriak kesakitan kemudian lin yang pun terjatuh dari udara dengan cepat tubuh lin yang menghantam dan menghancurkan lantai tepat di depan lin lang tian dan kini lin yang pun tidak sadarkan diri semua orang pun dibuat kaget karena lindong telah mengalahkan lin yang hanya dengan satu pukulan saja lindong pun turun dari udara kemudian dia berkata kau seharusnya berhenti mempermalukan dirimu sendiri setelah menggunakan pil penguat kalau semua orang di klan ini bertingkah sama sepertimu aku mengkhawatirkan masa depan klan lin lin lang tian kemudian melihat ke arah lindong dan lindong pun juga melihat ke arah lilang tian kemudian dia berkata lin lang tian sekarang giliranmu maju sini kata-kata lindong itu sekali lagi membuat orang-orang tidak percaya bahwa lindong berani menantang lilang tian secara terang-terangan semua orang pun menganggap bahwa level lindong masih kalah jauh dengan lilang tian namun dia terlalu sombong dan berani menantangnya lindong sebagai orang kepercayaan lilang tian pun berteriak pada lindong dengan mengatakan bahwa lindong keterlaluan dan tidak sopan karena lilang tian adalah kapten dari penegak hukum serta jenius muda dari klan lin tidak seharusnya lindong meremehkan lilang tian seperti itu lindong juga berkata bahwa lindong telah melanggar etika klan lin ini sebagai salah satu tetua penegak hukum maka lindong akan menghukum lindong namun tiba-tiba saja lindong berkata kau diam saja dasar kakek-kakek penjilat hal ini membuat lindong menjadi marah dan lindong sekali lagi mengatakan bukankah tujuan kompetisi ini adalah untuk mencari tahu siapa yang terkuat aku lebih kuat dari lilang tian kalau aku ingin menantangnya aku tidak butuh persetujuan dari orang sepertimu sontak kata-kata itu semakin membuat lindong menjadi marah dan dia akan mengusir lindong dari klan lin namun tiba-tiba saja lilang tian mengatakan tidak apa-apa karena menurut lilang tian perkataan lindong itu benar tujuan kompetisi ini adalah untuk mencari orang-orang yang memiliki bakat dan semua yang hadir memiliki hak untuk menantang orang terkuat dari klan tatapan mata lilang tian pada lindong pun menajam dan dia berkata di dalam hati walaupun sebelumnya aku ingin membunuhmu sekarang situasinya berbeda kita berada di hadapan seluruh klan aku tidak sama dengan bocah liar sepertimu lilang tian sambil sedikit tersenyum dia mengatakan lindong sebelum kau menantangku kau harus mengikuti aturannya aku tidak sabar menantikan pertandingan kita karena pada saat ini lilang tian harus selalu menjaga status dan juga reputasinya itu sangat penting untuk seorang lilang tian yang menyandang gelar jenius klan wasit kemudian berteriak bahwa saat ini lindong dan cintan harus segera keluar dulu dari arena karena arena ini akan dibakai untuk kontestan lain jika mereka tidak segera keluar maka lindong akan didiskualifikasi cintan kemudian mengajak lindong untuk menemui ayah dan kakeknya lindong pun merasa bahwa kompetisi ini sangat menyebalkan karena terlalu banyak aturan di dalam hati lindong pun tidak akan mengikuti aturan sesuai dengan keinginan lilang tian lindong dan cintan pun kemudian menemui kakek mereka hal ini membuat sang kakek terlihat senang karena bisa melihat cucunya kembali bahkan sang kakek juga terkejut dan dia bertanya apakah lindong sudah sampai di tahap manifestasi dan bisa melampaui kakek dalam waktu yang singkat kakek lindong pun tertawa dengan keras karena dia telah memiliki lindong yang merasa sebagai seorang yang diberkahi lindong pun malah malu karena kakeknya dianggap terlalu lebay dari belakang kemudian terdengar suara memanggil lindong yang ternyata itu adalah suara linshiau ayah dari lindong lindong kemudian mengucapkan selamat karena ayahnya telah sampai di tahap penciptaan bentuk namun sang ayah malah merasa bahwa ucapan lindong itu seolah mengejek dirinya sang ayah kemudian bertanya apakah lindong serius ingin menantang lilangtian karena pada saat ini pemuda itu telah berada di tahap manifestasi jika lindong tidak yakin menang maka dia tidak perlu memaksakan dirinya lindong pun tanpa ragu mengatakan tentu saja aku yakin aku sudah berlatih keras selama ini hanya untuk mengalahkan si brengsek itu dengan tatapan mata yang tajam lindong akan menunjukkan bahwa keluarga cabang ini lebih kuat darinya yang merupakan keluarga utama tiba-tiba saja terdengar suara basit memanggil nama lindong untuk segera memasuki arena pertarungan di bagian timur kakek linshentian kemudian berkata bahwa dia bangga karena lindong telah membesarkan lindong dengan cukup baik yang pada akhirnya keluarga cabang dari klan lindong di kota yan tidak akan dipandang sebelah mata lagi lindong pun menjawab perkataan ayahnya bahwa semua ini berkat kerja keras dari lindong sendiri lindong pun menoleh pada keluarganya dan dia mengatakan bahwa dia akan memberikan pelajaran pada orang-orang itu kini basit pun mengumumkan di sebelah kiri kita punya lindong dari kota yan level kultivasi setengah langkah menuju manifestasi cintan pun saat ini berteriak menyemangati lindong dan para penonton yang songong pun berteriak untuk mendiskualifikasi lindong saja karena dia sangat sombong namun lindong tidak memperdulikan kata-kata dari penonton itu dan basit pun kembali mengatakan di sebelah kanan ada bintang baru dari keluarga utama level kultivasi tahap manifestasi saudara kembarnya linmu sudah maju ke semifinal lindong pun kali ini berkata oh saudara kembar ya kalau begitu aku akan melawan kalian berdua sekaligus aku sedang malas jadi kita tidak perlu melakukan dua pertandingan yang berbeda ucapan lindong itu membuat cikembar menjadi kaget karena lindong akan melawan mereka berdua secara bersamaan penonton pun juga heboh dan tidak percaya dengan ucapan lindong jika dirinya akan melawan linking dan juga linmu secara bersamaan semua orang menganggap lindong yang ada di tahap setengah langkah menuju manifestasi terlalu sombong karena mau melawan dua tahap manifestasi sekaligus mereka merasa bahwa lindong itu sudah gila bahkan di lantian pun juga kaget dengan pernyataan dari lindong namun dia tidak berkomentar apapun si kembar pun kini geram dengan sikap dari lindong karena mereka merasa telah diremehkan namun lindong malah tersenyum dan berkata aku bukan meremehkan kalian berdua tapi aku meremehkan kalian semua sontak hal itu membuat suara ribut karena ucapan lindong sangat provokatif lindong pun kemudian berteriak bocah kau sudah melewati batas linkingmu habisi dia bocah sombong itu lebih baik mati saja lindong kemudian menganggap bahwa hal ini benar-benar menarik jika lindong memang percaya diri maka biarkan saja dia membuktikan kekuatannya itu karena seorang pemuda memang harus jadi pemberani namun di dalam hati lindong berkata lindong salahkan dirimu sendiri mereka berdua benar-benar kuat lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya bisakah lindong mengalahkan linmu dan juga linking bersaudara ataukah lindong yang akan terbantai dan menjadi bahan bulian mereka berdua jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video kita lanjut bahas spoiler mudong kian kun season 4 episode 22 oke langgau cacacin saat banyak baca kita langsung masuk aja ke pembahasan lindong saat ini akan melawan linking dan juga linmu bersaudara mereka pun berkata pada lindong bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk lindong dia harus menarik kembali kata-katanya dan berlutut di hadapan mereka berdua namun lindong malah tersenyum sambil mengatakan jangan banyak bicara kalian buang-buang waktuku kalau tidak kalian saja yang berlutut di hadapanku agar aku bisa langsung melawan lilantian kata-kata itu membuat linmu bersaudara emosi dan langsung meluncur untuk menyerang lindong mereka pun berteriak bahwa hari ini lindong akan segera mati namun kertakan mereka itu tidak membuat lindong ketakutan dia pun hanya menanggapi dengan santai begitukah kalau begitu aku juga tidak akan memberikan ampun pada kalian semua yang melihat lindong pun menjadi kaget karena ternyata lindong serius melawan linmu bersaudara secara bersamaan kakek lin zentian ayah lindong dan lin xiao pun panik kemudian menyuruh lindong untuk berhati-hati sedangkan lilantian menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dan tiba-tiba dan tiba-tiba saja sebuah cahaya melesat dengan kecepatan yang tinggi yang ternyata itu adalah lindong dia kemudian menoleh ke belakang sambil tersenyum dan saat ini linmu bersaudara sudah jatuh terkapar di lantai lindong pun masih berdiri tegak dan memandangi mereka berdua semua orang kali ini tidak percaya bahwa linmu bersaudara telah di kalahkan oleh lindong dalam waktu yang singkat bahkan setelah mereka berdua melakukan serangan secara bersamaan tetapi hal itu tidak mampu menumbangkan lindong orang-orang yang tadinya mengejek lindong pun kali ini menjadi melongo dan mereka merasa bahwa lindong benar-benar kuat mereka pun paham bahwa ucapan lindong menantali lantian bukan hanya gertakan kakek dan ayah lindong pun juga tidak percaya bahwa lindong sekuat itu kemudian cintan lindong pun tertawa karena lindong telah menang linlang tian pada saat ini hanya bisa terdiam melihat lindong dan kini lindong pun mengatakan linlang tian kau lihat sendiri kan aku lindong bukan kesini untuk menantangmu tapi untuk menghajarmu sampai babak belur semua penantang kembali dibuat kakek dengan ucapan lindong itu mereka merasa bahwa lindong benar-benar sombong dan mereka baru pertama kali ini melihat ada orang yang mengecek lilang tian di hadapan banyak orang lindong pun emosi melihat lindong dan dia berteriak kau sudah menghina aturan dan etika keluarga lin lindong aku akan mengusirmu dari klan ini tiba-tiba saja dari belakang lindong muncul tetua klan yang langsung mengatakan kenapa aturan yang mana yang dia langgar lindong mengalahkan lawannya dengan kemampuannya sendiri walaupun tekniknya masih mentah tapi dia tidak melanggar aturan apapun tetua itu bernama lindong dia adalah tetua besar dari klan lin lin goyang mendengar kata-kata lindong pun akan tetap protes namun dengan cepat lindong mengatakan jangan terlalu dipikirkan kekuatan dan keterampilan lebih penting dari aturan lindong kemudian melihat ke arah lilang tian dan berkata dia sudah menyiapkan panggung itu untukmu lilang tian sebaiknya kau menjawab tantangannya lilang tian pun berkata baiklah aku sudah terbiasa bertarung melawan para penantang seperti ini aku sudah melakukannya sejak kecil dan aku akan mengalahkan mereka satu persatu mereka tidak ada apa-apanya itulah sebabnya aku menjadi yang terpilih lilang tian mengucapkan kata-kata itu dengan penuh kesombongan dan dia merasa bahwa semua orang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dirinya dan kini wasit pun mengumumkan bahwa ini adalah pertarungan terakhir turnamen klan Lin pemenangnya akan dinobatkan sebagai pemuda terkuat dari klan ini lindong dari keluarga cabang akan melawan lilang tian dari keluarga utama lindong pun menatap tajam ke arah lilang tian dan dia berkata kau benar-benar suka memandang rendah orang lain lilang tian pun menjawabnya seharusnya kau bersyukur karena sudah bisa melawanku lilang tian kali ini menganggap lindong bukan saingannya lindong yang akan melihat pertarungan ini pun dia mengatakan pada linsong bahwa lindong hanya mencari perhatian saja karena bagaimanapun juga lilang tian adalah pemuda terkuat dari klan lin menurut lindong lindong akan mendapatkan ketenaran bagaimanapun hasil dari kompetisi ini dan itu akan merusak reputasi dari lilang tian namun lindong hanya tertawa dan dia mengatakan bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba namun lindong masih saja ngeyel bahwa lilang tian akan menjadi ketua klan di masa depan reputasi ini sungguh berarti untuk dirinya lindong kemudian membentak lindong yang banyak bicara dan lindong pun berkata perhatikan ucapanmu apa kau pikir kau punya hak berbicara seperti itu seketika linggo pun ketakutan dan dia meminta maaf karena sudah kelewatan namun di dalam hati linggo merasa jengkel dengan tetua lindong lindong kemudian melihat ke arah lindong dan dia berkata lilang tian memang seorang jenius yang langka tidak heran dia menjadi pemuda terkuat tapi itu hanya sebatas di kekaisaran yang saja percaya diri itu boleh tapi jangan sampai lupa diri lindong sudah sampai di tahap ini dengan sumber daya yang sangat terbatas bagaimanapun hasil dari pertarungan ini tidak dapat dibungkiri kalau lindong adalah jenius diantara para jenius mudah-mudahan li lantian belajar sesuatu setelah dia bertarung dengannya wasit pun kemudian berteriak agar para peserta mengambil posisinya masing-masing dimana pada saat ini lindong berada di lantai sedangkan di lantian melayang di udara lin lantian pun melihat lindong yang ada di bawahnya sambil berkata setahun yang lalu di provinsi terpencil raya kau sudah berada di tahap pencintaan bentuk sekarang kau sudah jadi lebih kuat majulah tunjukkan teknik terhebatmu kalau aku yang menyerang duluan kau mungkin tidak selamat lindong pun tersenyum dingin dan dia berkata aku penasaran dari mana datangnya rasa percaya dirimu itu li lantian pun menjawabnya dari mengalahkan orang-orang bodoh sepertimu wasit kemudian berteriak mulai sebagai tanda bahwa pertarungan ini telah dimulai lindong dengan cepat melesat ke arah li lantian sambil berteriak biar ku perlihatkan padamu siapa yang bodoh dan dengan cepat li dong menularkan tapak pembelah lautan ini merupakan teknik tapak yang dipakai oleh tengsa melawan lindong sebelumnya setelah li dong mengalahkan tengsa maka dia mengambil teknik itu dan mempelajarinya li lantian yang melihat teknik itu pun berkata bahwa tekniknya terlihat cukup kuat namun li lantian merasa jika hanya seperti itu tekniknya maka dia tidak perlu memakai teknik khusus untuk melawan lindong yang pada akhirnya li lantian mulai mengumpulkan energi yuan di telapak tangannya dia pun melemparkan energi itu dan berbenturan dengan teknik milik lindong hal itu menimbulkan ledakan keras di udara lindong pun tersenyum sedangkan li lantian terlihat sangat kaget begitu juga dengan orang-orang yang melihatnya mereka sangat terkejut karena melihat lindong mampu mengimbangi li lantian dan mereka pun juga merasa bahwa lindong benar-benar kuat lindong pun kali ini terjatuh dari udara karena gelombang ledakan akibat benturan dua teknik mereka sedangkan li lantian masih mengambang di udara tangannya pun gemetaran dan dia berkata di dalam hati bahwa serangan lindong itu lebih kuat dari apa yang dia duga lindong kemudian tersenyum dan mengatakan bagaimana rasanya menerima serangan dari seekor semut li lantian pun menjawab hmm cuma sedikit lebih kuat dari perkiraan sekarang giliranku dengan cepat li lantian mengeluarkan batu tabak iblis pembelah langit dari udara tempat dia berdiri pun keluar sebuah batu merah raksasa yang diselimuti energi hitam yang mengerikan lindong yang melihat hal itu pun berkata itu cuma sebongkah batu yang terbuat dari energi yuan pembelah langit katamu lemah sekali kalau cuma batu aku juga punya dalam sekejap lindong mengangkat arena pertarungan dimana batu yang dia angkat adalah batu yang asli sedangkan milik li lantian adalah batu perwujudan dari energi yuan semua orang yang melihat lindong pun menjadi kaget mereka berteriak berapa banyak energi spiritual yang dimiliki oleh lindong bahkan tetua lincong juga kaget melihat lindong yang ternyata adalah seorang alis simbol level tinggi hal ini benar-benar tidak terduga sambil melemparkan batu besar itu lindong pun berteriak kita lihat siapa yang lebih baik dalam sekejap dua batu raksasa itu saling berbenturan dan kali ini langit dipenuhi dengan cahaya yang menyelokan mata serta suara ledakan yang keras batu itu pun hancur dan penerbangan kemana-mana para penonton pun saat ini mulai membicarakan lindong setengah tahap manifestasi dan seorang alis simbol pantas saja dia berani melawan li lantian batu-batu yang terlempar kemana-mana itu tidak melukai penonton karena pada saat ini diantara mereka semua telah dipasang tembok dari energi yuan untuk mengantisipasi hal seperti ini mereka juga merasa bahwa lindong tidak bisa diremehkan karena dia benar-benar sulit ditebak sambil tersenyum ke arah li lantian lindong pun mengatakan ternyata kau tidak sekuat perkataan orang banyak aku sedikit kecewa li lantian di udara li lantian kali ini terbatuk-batuk dia pun mengatakan bahwa lindong hanya beruntung dan li lantian akan memperlihatkan perbedaan sebenarnya antara kekuatan dirinya dengan lindong sambil terus mengumpulkan energi yuan dalam jumlah yang banyak li lantian pun mengatakan jika lindong mati hari ini maka itu adalah kesalahannya sendiri dengan cepat li lantian mengeluarkan segel pinik yang agung dan ini merupakan teknik manifestasi klenlin sebuah energi besar yang membentuk burung pinik raksasa pun muncul dari lantian untuk mengalahkan lindong lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya bisakah lindong melawan teknik manifestasi klenlin yang telah dikeluarkan oleh li lantian itu jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video kita lanjut by spoiler udang kian kun season 4 episode 23 oke lah gak usah cacicot banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan Lin Langtian pada saat ini akan menunjukkan perbedaan kekuatan antara dia dengan lindong dalam wujud teknik manifestasi klenlin segel pinik yang agung pun dikeluarkan dan seikor burung pinik raksasa terbentuk dari energi yuan milik li lantian lindong yang melihat kekuatan besar itu pun terlihat sedikit panik tetua lin song kemudian berkata bahwa lindong telah berhasil memaksa li lantian menggunakan teknik itu yang artinya lindong itu tidak buruk lindong yang berada di belakang pun menjawabnya bahwa itu adalah benar namun di dalam hatinya dia mengutuk agar lindong cepat mati saja semua penonton kali ini kaget melihat li lantian memakai teknik manifestasi itu dan mereka merasa lindong tidak akan bisa menahannya bahkan kakek lin zentian dan cinta pun juga panik dengan keadaan lindong saat ini dan menyuruhnya untuk berhati-hati lindong pun masih melihat ke arah li lantian sambil berkata hmmm teknik klen lin tiba-tiba saja lindong tersenyum dan mengatakan ini hanya teknik tingkat penciptaan bentuk mengecewakan sekali aku bisa mengatasinya lindong pun berteriak dan siap melawan teknik segel pinik yang ngagung li lantian yang sudah geram pun berkata jangan ngawur matilah lindong dengan cepat burung pinik raksasa itu meluncur ke arah lindong saat ini aura tekanan dari kekuatan itu benar-benar dahsyat namun lindong tidak gentar sedikit pun dia kemudian berkata kamu yang ngawur akan kuhancurkan burung milikmu dengan cepat lindong memanggil tubuh petir dan juga simbol pembelah lautan alam terpencil raya itu adalah dua teknik yang digabungkan menjadi satu oleh lindong dan lindong menggunakan teknik gabungan itu untuk memukul burung pinik milik li lantian dalam sekejap burung raksasa itu pun hancur dan dadakan besar terlihat di langit li lantian kini berteriak tidak percaya bahwa lindong berhasil menggabungkan dua teknik seni bila diri menjadi satu padahal itu sangat sulit untuk dilakukan bahkan li lantian saja belum tentu mampu semua orang yang melihat aksi dari lindong pun benar-benar kagum karena teknik li lantian bisa dihancurkan dengan mudah dan bahkan usia lindong saat ini jauh lebih mudah dari li lantian ayah lindong pun terlihat melongo dia masih tidak percaya bahwa putra kecilnya itu benar-benar sekuat ini lindong yang telah berhasil menghancurkan teknik segel pinik itu tersenyum ke arah li lantian dan menyuruh li lantian untuk memakai teknik tahap penciptaan bentuk yang telah dia dapat dari monumen besar terpencil jika tidak maka li lantian akan kalah sekarang juga karena pada saat ini lindong dengan cepat mengeluarkan jari pemenjara surgawi level 2 dari langit pun tiba-tiba keluar dua jari raksasa yang langsung meluncur ke arah li lantian li lantian pun sedikit panik namun dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan kalah dan kini li lantian akan menunjukkan teknik lain yang dia miliki untuk menangkis serangan jari pemenjara surgawi level 2 milik lindong seketika li lantian memakai teknik tangan kaisar alam terpencil raya itu merupakan teknik yang diperoleh li lantian dari monumen seni bela diri klan besar terpencil sebuah tangan raksasa muncul di depan li lantian dan melesat menuju jari pemenjara surgawi seolah-olah tangan itu hendak menangkap jari pemenjara milik lindong dan akhirnya dua tabrakan dua teknik itu menimbulkan suara ledakan yang keras di langit semua orang yang melihatnya benar-benar takjub karena baru kali ini mereka melihat pertarungan dua teknik tingkat tinggi namun mereka merasa bahwa teknik milik lindong akan kalah dari tangan kaisar milik li lantian namun lindong tiba-tiba berteriak bahwa ini belum selesai dia kemudian mengupgrade jari pemenjara surgawi ke level 3 yang disebut sebagai jari penghancur kehidupan tiga jari itu pun berhasil menekan tangan kaisar milik li lantian hal ini membuat li lantian kaget dan berkata sial dari mana bocah ini belajar teknik sekuat itu li lantian yang tidak mau kalah pun mengatakan bahwa dirinya belum selesai dia dengan cepat mengeluarkan pusaka spiritual yang berada di tahap di pusaka itu diberi nama cermin pemantul energi spiritual dengan cepat cermin itu mulai menyinari jari pemenjara surgawi milik lindong yang pada akhirnya dari langit keluarlah jari pemenjara surgawi level 1 yang saat ini mengarah pada lindong lindong pun berkata teknikku dibalikkan ke arahku dasar pengecut kau menggunakan pusaka dari klan lin kata-kata lindong itu tidak digubris oleh li lantian karena dia menganggap dirinya kuat maka klan lin memberikannya pusaka tingkat tinggi itu dan di lantian pun merasa bahwa lindong tidak akan pernah bisa mendapatkan pusaka seperti yang didapat olehnya saat ini li lantian juga menganggap bahwa apa yang dilakukan lindong akan tetap kalah lindong pun dengan cepat menahan tekniknya sendiri yang telah dibalikan oleh li lantian dia merasa bahwa li lantian itu benar-benar brengsek sambil terus membalikan serangan dari lindong li lantian berkata bahwa dengan cermin ini semua serangan dari lindong akan dibalikan pada dirinya sendiri dan kini li lantian berteriak bahwa dirinya akan menunjukkan kekuatan mengerikan dari pusaka klan lin ini sebuah cahaya merah hitam keluar dari cermin itu dan memancar ke segala arah lindong pun pada saat ini merasakan hawa dan juga firasat yang tidak enak dari cermin itu kemudian li lantian dengan cepat memanggil roh cermin penghancur langit dan kini roh-roh hitam mulai berhamburan dari dalam cermin lindong yang merasakan bahaya pun memilih untuk segera kabur namun li lantian mengatakan bahwa lindong tidak akan pernah bisa kabur dari roh cermin ini dengan cepat lindong memanggil tombak naga surgawinya dan dia memukul roh-roh yang menyerang menggunakan tombak itu namun li lantian yang melihat aksi lindong mengatakan bahwa lindong hanyalah seorang yang berada di tahap setengah langkah menuju manifestasi dan dia tidak akan bertahan lama li lantian pun berharap bahwa lindong akan segera mati banyak roh dari dalam cermin menyerbu lindong seperti hujan dan dengan cepat lindong melindungi dirinya menggunakan energi yuan sambil menahan serangan dari li lantian itu lindong pun berkata dari mana asalnya energi yuan sekeparat itu xiao dio tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa itu bukan kekuatan asli li lantian karena xiao dio merasakan ada orang lain yang membantu mengisi energi li lantian dari dalam tubuhnya lindong pun kali ini kaget dan berkata apa jadi maksudmu dia curang xiao dio pun menjawab bahwa li lantian akan melakukan segala cara untuk bisa menang kemudian xiao dio memberikan penawaran maukah lindong dibantu dengan kekuatan xiao dio sambil menatap tajam ke arah li lantian lindong pun mengatakan hmm karena li lantian begitu licik mengalahkannya dengan kekuatan ku sendiri akan lebih memuaskan pertolonganmu akan ku jadikan kartu andalanku untuk sekarang akan ku gunakan batu simbol pelahap xiao dio pun tersenyum pada lindong dan menyuruhnya untuk bersenang-senang semoga lindong juga beruntung lindong pun pada saat ini berteriak energi yuan yang ada di langit dan bumi datanglah padaku dengan cepat energi yuan itu mengalir ke dalam tubuh lindong dalam jumlah yang sangat banyak hal ini membuat ayah kakek dan juga cintan kaget karena lindong bisa mengisi energinya dengan sangat cepat bahkan lin lantian juga tidak percaya dengan kemampuan lindong itu dia kemudian mengatakan apa? bagaimana bisa dia mengumpulkan energi yuan begitu saja tetua lincong yang melihat aksi dari lindong merasa bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa selama hidupnya baru kali ini dia melihat yang seperti itu lindong kemudian tersenyum dan mengatakan kau ingin memaksaku bertarung sampai aku kehabisan energi yuan iya kan? maaf saja tapi energi yuan milikku tidak akan pernah habis sekarang waktunya mengakhiri pertandingan ini jari pengurung alam terpencil raya awan di langit pun mulai berputar dan mengeluarkan cahaya yang terang di atas lindong dan kini jari pemenjara surgawi level 4 yang bernama jari pembelah langit pun muncul dengan warna emas meskipun hanya satu jari namun teknik itu tetaplah jari pemenjara surgawi level 4 dimana kekuatannya jauh lebih tinggi dari jari level 1 sampai 3 jari emas itu kemudian mengarah pada cermin milik lilang tian hal ini seketika membuat cermin itu retak karena teknik milik lindong terlalu kuat untuk cermin pemantul spiritual sehingga cermin itu tidak mampu memantulkan jari pemenjara surgawi hal ini membuat lilang tian sangat panik lindong yang sudah sangat emosi dengan kecurangan dari lilang tian pun berteriak bahwa pusaka klenin itu tidak akan mampu menyelamatkan dirinya dan kali ini lilang tian harus berlutut di hadapan lindong lilang tian yang tetap tidak mau kalah pun dengan cepat memperkuat cermin pemantul dengan menggunakan darah meskipun pusaka ini harus hancur lilang tian tetap tidak mau mengakui kekalahannya pada lindong dan akan mengalahkan lindong di tempat ini bagaimanapun caranya kini pusaka tingkat tinggi itu beradu dengan jari emas milik lindong lilang tian kemudian berteriak matilah lindong dan lindong pun menimpali kau yang akan mati lilang tian lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya siapakah yang akan kalah dan menang dalam adu teknik kekuatan level dewa antara lindong dan juga lilang tian jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video kau berosok kita lanjut bahas spoiler rudong kian kun season 4 episode 24 oke lah gak usah cacicot banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan lindong dan lilang tian saat ini sedang mengadu teknik terkuat mereka benturan dari jari pemenjara surgawi level 4 dan juga cermin pemantul spiritual terjadi di langit kedua teknik tingkat dewa itu terlihat seimbang dan belum memperlihatkan siapa yang akan kalah semua yang melihat pun menjadi kagum karena pertarungan lindong dan lilang tian akan sesengit ini dan mereka semua baru pertama kali ini menyaksikan pertandingan yang hebat semua orang tidak mempertanyakan soal kehebatan dari lilang tian namun mereka tidak menyangka bahwa lindong juga akan sehebat ini lagi pula kehebatan lilang tian didukung oleh pusaka klan lin dan teknik warisan yang hebat sedangkan lindong hanya bisa bergantung pada kemampuannya sendiri namun meskipun begitu lindong bisa bertarung seimbang melawan lilang tian menurut para penonton jika lindong memiliki sumber daya dan juga fasilitas yang sama dengan lilang tian kemungkinan lindong akan menjadi pemuda terkuat di klan lin ini dan kali ini lilang tian terlihat kewalahan menghadapi serangan jari milik lindong lilang tian lilang tian yang panik pun berkata di dalam hatinya sejak kapan lindong jadi sekuat ini dua tahun yang lalu dia bukan tandinganku bagaimana dia bisa sampai pada kekuatannya yang sekarang akulah yang akan menjadi orang terkuat di benua ini dia berani melawanku terkutuklah kau lindong kau harus mati aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping lindong lilang tian pun kemudian memaksimalkan kekuatannya untuk menekan lindong karena dia tidak mau kalah kata-kata lilang tian itu membuat lindong menjadi kaget dan kini cahaya yang dikeluarkan oleh cermin pemantul semakin perang jari pemenjara surgawi level 4 milik lindong seolah tidak mampu menghancurkan cermin itu lantian pun berteriak habisi dia cermin pemantul spiritual sontak hal itu membuat lindong semakin kaget bahwa lilang tian benar-benar kejam dan nekat melakukan apapun demi sebuah kata menang xiao dio kemudian muncul dan memperingatkan lindong untuk berhati-hati karena pada saat ini lantian berniat menghancurkan cermin itu lindong pun terkejut dan dia mengatakan apalilang tian sudah gila sekali lagi xiao dio berkata bahwa lilang tian akan melakukan segalanya untuk bisa menang jika sampai cermin spiritual itu meledak maka seluruh kota ini akan rata dengan tanah dan para penonton yang lebih lemah kemungkinan akan mati keluarga lindong yang menyaksikan hal itu pun panik dengan lindong namun mereka juga harus mengkhawatirkan diri mereka sendiri karena tekanan aura yang terjadi dari benturan jari surgawi level 4 dan cermin spiritual benar-benar luar biasa lindong benar-benar kesal pada lilang tian apakah dia tidak peduli dengan nyawa anggota klan-nya sendiri xiao dio mengatakan mungkin karena lilang tiam sudah terdesak dan kini lindong tidak akan menahan diri lagi jika tidak maka kakek dan juga yang lainnya akan terluka dengan cepat lindong pun membuat perisai untuk keluarganya menggunakan kekuatan mental hal ini membuat keluarga lindong kaget karena di dalam pertarungan yang hebat ini lindong masih sempat mengkhawatirkan keluarganya sehingga membangun perisai ini karena merasa keluarganya sudah aman lindong pun kini akan mengeluarkan seluruh kekuatannya karena dia akan membalas perbuat tali lantian yang telah dia lakukan selama ini pada lindong lindong pun menambahkan tekanan pada jari surgawi level 4 miliknya sambil berteriak bahwa dia akan mengakhiri sekarang juga lindong tidak akan melupakan perbuat tali lantian yang telah membuat ayahnya menjadi lumpuh dan menjadikan hidup lindong penuh dengan penindasan dan juga kesengsaraan juga telah membuat lindong harus hidup dengan menanggung rasa malu selama 10 tahun terakhir ini hanya satu yang menjadi tujuan dari lindong yaitu mengalahkan lindong jari pemenjara surgawi level 4 dengan kuat mendorong cermin pemantul milik lindong tekanan aura di tempat itu juga semakin menakutkan lindong pun berkata pada tetua lindong bahwa ini gawat dan dia memohon pada tetua besar itu untuk melakukan sesuatu lindong kemudian menyuruh lindong untuk segera mengevakuasi orang-orang dan memberitahu panitia untuk memperkuat pelindung bagi penonton karena situasi ini benar-benar berbahaya dan di luar kendali karena tetua besar merasa bahwa mereka semua yang ada di tempat ini tidak akan mampu menghentikan lindong dan juga lindong saat ini lindong menahan jari pemenjara surgawi lindong sekuat tenaganya sedangkan lindong juga masih memberikan tekanan yang besar dan tiba-tiba saja xiaodho muncul dan berkata pada lindong bahwa pada saat ini ada energi spiritual yang sangat kuat datang dari kota sebuah energi kali ini melesat dengan kecepatan yang tinggi lindong pun melirik siapa yang datang itu dan tidak lama kemudian dari pemenjara surgawi level 4 milik lindong hal ini membuat lindong kaget karena tekniknya dihancurkan begitu juga dengan lilang tian dia juga kaget karena cermin pemantul spiritual kali ini tidak berfungsi seseorang dengan shell berwarna merah pun muncul dan berkata hei kalian para monster kecil apa yang kalian lakukan ingin menang boleh tapi apa kalian tidak keterlaluan kalau begini terus kalian bisa menghancurkan ibu kota ini para penonton pun kaget dengan siapa yang telah datang dan menghentikan pertarungan itu kemudian salah satu dari mereka berkata bahwa itu adalah ketua klan Lin yang telah bertahun-tahun melakukan pelatihan dan sekarang dia telah kembali ya orang dengan shell berwarna merah itu adalah Lin Van dia adalah pemimpin klan Lin dari kekaisaran dinasti Yan ini dia juga seorang alipila diri yang berada di level nirwana dan merupakan salah satu orang terkuat di seluruh kekaisaran dinasti Yan semua orang kali ini berteriak senang karena mereka pada akhirnya bisa melihat pemimpin dari klan Lin yang kuat itu Lin Van pun hanya tersenyum pada mereka Lin Dong yang belum pernah melihatnya pun melongo dan berkata di dalam hatinya ketua Lin Van jadi ada juga alipila diri tahap nirwana di tempat ini Lin Lantian kemudian memberikan salam hormat pada pemimpin klan dan ketua Lin Song berterima kasih atas pertolongan dari sang pemimpin jika pemimpin klan tidak muncul mungkin kota ini sudah hancur Lin Van kemudian mengungkapkan rasa kesalnya pada para tetua kenapa bisa hal ini terjadi seharusnya pertandingan ini menjadi ajang pembuktian bakat yang menyenangkan kalau sampai ada yang terluka para atau bahkan mati bukankah klan Lin ini akan menjadi bahan tertawaan klan lain tetua Lin Song pun tertawa dan dia mengatakan bahwa ini memang salahnya karena dia tidak bisa berbuat apapun karena bagi tetua Lin Song Li Lantian dan Lin Dong itu terlalu kuat dia sebenarnya ingin menghentikan namun apadaya dirinya sudah tua dan tidak punya tenaga tetua Lin Song pun kemudian meminta maaf dan kini ketua Lin Van berkata pembohong kau tau kan kalau aku akan ikut campur dalam turnamen ini Lin Dong pun dari tadi terus memandangi ketua Lin Van dan dia berkata di dalam hati sebenarnya siapa yang akan didukung oleh ketua Lin Van pihak mana yang akan dia pilih dan tiba-tiba saja ketua Lin Van berkata jadi kau Lin Dong hal ini sontak membuat Lin Dong terkejut Lin Dong pun memberikan hormat pada ketua klan dan kini sang ketua berkata kau cukup kuat untuk seorang yang masih muda tatapan mata dari ketua klan tiba-tiba menajam pada Lin Dong dan Lin Dong pun merasa bahwa tekanan ini sama seperti yang dia rasakan saat melawan orang misterius di monumen besar terpencil Lin Dong pun saat ini mulai khawatir jika ketua klan mengetahui rahasia dari Lin Dong tapi dia berharap hal itu tidak terjadi sambil terus melihat Lin Dong ketua Lin Van berkata di dalam hati Lin Dong terlihat lebih muda dari Lilang Tian dia juga berasal dari keluarga cabang yang cukup jauh aku tidak melihat hal aneh apapun pada dirinya apa dia benar-benar pemuda berbakat yang hanya muncul seratus tahun sekali ketua Lin Van kemudian tertawa dan mengatakan lumayan kekuatanmu lumayan sepertinya selain Lin Lang Tian kita juga diberkati dengan pemuda berbakat lain tiba-tiba saja Lin Dong muncul di belakang ketua klan dan dia berkata ketua klan dan syukurlah kau ada di sini tolong hukum si Lin Dong itu dia sudah melanggar beberapa aturan klan dan melukai kontestan lain dan barusan dia menggunakan teknik kotor yang bisa membahayakan nyawa para penonton melihat kelakuan dari Lin Go di dalam hati Lin Dong pun mengatakan brengsek dasar booster penyebar hoak Lin Go pun saat ini masih berbicara bahwa untung saja ada Lilantian yang menghentikan Lin Dong jika tidak maka akan ada banyak korban berjatuhan Lin Go pun masih memohon agar ketua Lin Van menghukum Lin Dong saat ini juga Lin Dong pun terlihat sangat emosi dan dia akan menghajar Lin Go di belakang namun ketua Lin Van merasa bahwa Lin Dong bukanlah orang yang jahat dan wajar jika seorang anak muda itu sedikit liar menurut ketua Lin Van menurut ketua Lin Van Lin Dong memiliki potensi yang hebat karena mampu bertarung imbang melawan Lin Lantian jika Lin Dong terus berlatih dan menjadi kuat itu juga akan menguntungkan klan ini karena dengan begitu klan Lin akan memiliki dua orang dengan potensi luar biasa dimana ketua klan merasa bahwa kebangkitan klan ini untuk menjadi besar tidak akan lama lagi jadi biarkan saja mereka saat ini Lin Go pun masih ingin ketua klan melakukan sesuatu pada Lin Dong namun ketua klan menyuruhnya untuk berhenti Lin Dong yang melihat sikap dari ketua Lin Van pun merasa bahwa ketua Lin Van adalah orang yang selalu melihat ke depan dan kini Lin Dong akan kembali pada urusan yang belum selesai dia kemudian berkata bahwa pertarungan ini belum selesai Lin Dong bertanya siapa pemenang dari turnamen ini Lin Go alias Sengkuni pun berteriak jika Lin Dong sudah kelewatan namun ketua Lin Van malah tertawa dan Lin Lang Tian yang mendengar kata-kata Lin Dong pun kini menjawabnya baiklah Lin Dong kalau aku Lin Lang Tian tidak menghabisimu hari ini nama ku akan tercoreng Lin Dong Lin Dong kemudian menyuruh Lin Lang Tian untuk maju dan membuktikan siapa yang akan mati Lin Lang Tian pun menjawab ayo lanjutkan ketua Lin Van yang melihat mereka berdua masih panas pun berkata kalian berdua bukannya sudah ku bilang hentikan kekuatan kalian hampir sama jadi kenapa kalian begitu ingin agar hanya ada satu pemenang itu cuma akan menyebabkan kebencian antara orang-orang di dalam klan ini Lin Dong pun menjawab tapi setidaknya harus ada posisi pertama dan kedua dan ketua Lin Van kembali mengatakan jika menimbang perbedaan umur dan sumber daya yang kalian miliki aku umumkan hasil dari turnamen ini tempat pertama diraih oleh anggota dari keluarga cabang Lin Dong dan tempat kedua diraih oleh Lin Lang Tian sotak hasil pemenang itu pun membuat Lin Dong dan juga Lin Lang Tian melongo Lin Dong tidak percaya bahwa dirinya akan menang dan Lin Lang Tian juga tidak percaya bahwa dirinya akan kalah karena dengan kekalahan ini maka reputasi Lin Lang Tian sebagai pemuda jenius dan juga terkuat klan Lin sudah hancur oleh Lin Dong lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah Lin Lang Tian akan melawan keputusan ketua Lin Van ataukah dia menerimanya begitu saja mengingat karakter Lin Lang Tian adalah orang yang tidak bisa menerima kekalahan jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video kita lanjut by spoiler Rudong Kian Kun Season 4 episode 25 oke lah gak usah cacit banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan ketua Lin Van yang telah hadir pun mengumumkan jika turnamen ini dimenangkan oleh Lin Dong semua penonton merasa tidak percaya bahwa Lin Lang Tian akan kalah dan keluarga Lin Dong pun senang karena dia telah menang setelah melewati pertarungan yang cukup sengit Lin Dong pun kali ini tertawa senang dan semua orang merasa bahwa hal ini sudah tidak pernah terjadi selama puluhan tahun namun hari ini ada keluarga cabang yang berhasil menang melawan keluarga utama ini sungguh hal yang luar biasa Lin Lan Tian pun pada saat ini terlihat sangat emosi dan dia tidak bisa menerima kekalahan ini dia pun menunjukkan rawat wajah yang penuh dengan kemarahan dan juga dendam dengan cepat Lin Lan Tian pun berjalan menuju kamarnya dan melewati orang-orang yang mendukung dirinya para pendukung itu pun terlihat ketakutan karena mereka tahu bahwa Lin Lan Tian saat ini sedang marah besar mereka mencoba untuk membujuk Lin Lan Tian namun pemuda sombong itu tidak menggubris perkataan dari pendukungnya itu dengan cepat Lin Lan Tian masuk dalam kamar dan menutup pintu dengan sangat keras untuk meluapkan emosinya dan kini semua orang yang berada di luar kamar Lin Lan Tian pun berbisik mereka tidak menyangka bahwa Lin Lan Tian akan kalah dengan begini maka reputasi sebagai keluarga utama telah rusak Tiba-tiba saja dari dalam kamar Lin Lan Tian terdengar suara ledakan yang cukup keras ternyata itu adalah luapan emosi Lin Lan Tian yang dia salurkan untuk menghancurkan lantai yang dia pejak Lin Lan Tian pun kemudian berkata Lin Dong aku tidak tahu kalau dia akan jadi sekuat ini kalau aku tahu lebih baik aku bunuh dia dari dulu Lin Lan Tian pun mengertakkan giginya dan kemarahan pada Lin Dong pun benar-benar telah memuncak tiba-tiba saja Yimo di dalam tubuh Lin Lan Tian pun keluar dan berkata bahwa dalam pertarungan sebelumnya dia tidak bisa berbuat apapun karena ada ahli tahap nirwana dan Yimo itu mengatakan jika ada sesuatu yang mengganggunya soal si Lin Dong itu karena dia merasa sepertinya Lin Dong menyimpan sebuah rahasia tertentu Lin Lan Tian pun bertanya rahasia apa dan Yimo itu menjawab dia tidak tahu namun sebaiknya Lin Lan Tian berhati-hati pada Lin Dong Lin Lan Tian yang masih belum menerima kekalahan pun bersumpah bahwa apapun yang akan terjadi suatu hari nanti dia akan mengakhiri hidup Lin Dong karena hari ini Lan Tian benar-benar dibuat malu dihadapan semua orang dan Lin Dong harus membayar perbuatannya itu reputasi Lan Tian sebagai pengguna berbakat jenius dan terkuat di klan ini benar-benar telah dihancurkan oleh Lin Dong di dalam turnamen klan Lin di arena pertarungan kali ini keluarga Lin Dong merayakan kemenangan Lin Dong dalam turnamen klan Lin ini Cintan pun dengan cepat memeluk Lin Dong sambil berkata bahwa kehadiran Lin Dong itu terlambat Lin Dong pun kaget dengan pelukan dari Cintan itu sambil masih memeluk Lin Dong Cintan berkata cintan berkata jika lain kali Lin Dong terlambat datang lagi maka Cintan tidak akan membuatkan bubur obat Lin Dong pun menjawab ah tidak apa yang akan kulakukan tanpa bubur obat buatanmu namun di dalam hati Lin Dong berkata dia harus senang atau sedih karena bubur obat buatan Cintan itu sebenarnya malah meracuni orang dan kali ini Cintan menghukum Lin Dong untuk menemaninya bermain sepanjang hari selama satu bulan Lin Dong pun tersenyum dan dia mengatakan bahwa Cintan sebenarnya cuma minta traktiran saja kakek Lin Jentian pun tertawa melihat kakak beradik itu bercanda tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil kakek Lin Jentian yang ternyata itu adalah tetua Lin Song kakek Jentian pun berbalik dan memberikan salam hormat namun tetua Lin Song menyuruh kakek Jentian untuk tidak merendah karena mereka sudah sama-sama tua tetua Lin Song kemudian berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu semenjak kakek Lin Jentian meninggalkan keluarga utama 40 tahun yang lalu kakek Lin Jentian pun berkata lebih tepatnya 43 tahun tetua Lin Song kemudian mulai mengingat kejadian masa lampau dia mengatakan jika memikirkan masa dahulu misi yang gagal itu bukan sepenuhnya kesalahan kakek Jentian dan tidak sepantasnya dia menerima hukuman yang terlalu berat itu tapi pada saat itu tetua Lin Song tidak memiliki wawenang jadi dia juga tidak bisa membantu kakek Jentian sang kakek dengan nada lirih berkata jika itu memang salah dirinya meskipun sudah terlalu lama kakek Lin Jentian senang karena tetua Lin Song masih mengingat sampai saat ini tetua Lin Song kemudian berkata bahwa dia tidak ingin membahas masa lalu lagi biarkan itu menjadi sebuah cerita lama dan kali ini tetua Lin Song memuji kakek Lin Jentian karena dia memiliki cucu yang sangat berbakat sang kakek pun mengatakan jika bakat Lindong adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri Lindong pun tersenyum melihat dua kakek-kakek itu mengobrol yang penting orang cetos-cetosan tiba-tiba saja ketua Lin Fan muncul dan menyela obrolan kakek Sentian dengan tetua Lin Song benar klan kita benar-benar beruntung memiliki Lindong kakek Sentian yang melihat ketua Lin Fan segera memberikannya hormat dan ketua berkata tidak perlu terlalu formal ketua Lin Fan kemudian melihat ke arah Lindong dia tersenyum dan mengatakan aku saja tidak sekuat dirimu ketika masih muda aku tidak sabar ingin melihat apa yang bisa kau lakukan di masa depan Lindong pun tersenyum dan berterima kasih atas pujian dari ketua Lin Fan dan tiba-tiba saja secara mengejutkan ketua Lin Fan berteriak dengan keras dia mengumumkan bahwa mulai hari ini keluarga cabang Tel Lin dari kota King Yan adalah bagian dari keluarga utama kakek Lin Jentian pun kaget karena pada akhirnya keluarganya bisa kembali ke keluarga utama klan Lin ini namun Lin Go juga kaget dan dia tidak percaya dengan keputusan ketua klan semua orang pun juga mulai berbisik karena keluarga kakek Sentian telah kembali mendapatkan status sebagai keluarga utama dan ini semua adalah berkat dari Lindong yang telah memenangkan kompetisi makanya tidak heran kalau keluarga itu bisa kembali ke keluarga utama kakek Lin Jentian kemudian mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati dari ketua Lin Fan karena sejatinya sudah sangat lama kakek memimpikan hal ini Lindong yang juga memberikan terima kasih pun dia berkata di dalam hati bahwa ketua Lin Fan benar-benar pandai membangun koneksi tiba-tiba kali ini Lindong dibuat kaget karena dia melihat kakeknya menangis bahagia dan tidak menyangka setelah penantian selama 43 tahun keluarga cabang mereka bisa kembali ke keluarga utama ini benar-benar mimpi yang indah yang telah menjadi kenyataan untuk sang kakek bahkan Lin Xiao saat ini juga ikut senang Lindong yang melihat kakeknya terlihat bahagia pun berkata di dalam hati bahwa balas dendamnya telah selesai dan dia juga sudah berhasil mengabulkan impian dari sang kakek Lindong pun merasa senang bisa melihat keluarganya kembali bahagia setelah semua acara selesai Lindong pun kali ini dipanggil untuk menemui ketua Lin Fan di dalam ruangannya Lindong pun masuk ke dalam ruangan ketua klan dan memberikannya salam hormat dia kemudian bertanya untuk tujuan apa ketua Lin Fan memanggil Lindong ke tempat ini ketua pun mengatakan bahwa dirinya ingin membicarakan sesuatu pada Lindong tiba-tiba saja Lindong merasa khawatir apakah ini semua berhubungan dengan simbol pelahap yang dia miliki namun pada saat turnamen Lindong tidak memperlihatkan simbol itu ketua kemudian bertanya apakah Lindong tahu tentang pertarungan antar pemuda di kekaisaran dinastian Lindong pun bertanya apa itu ketua kemudian memberikan penjelasan bahwa itu mirip dengan kompetisi hari ini namun para pesertanya adalah anggota dari klan-klan besar di dinastian ini masing-masing klan akan mengirimkan pemuda terkuat mereka untuk mengikuti kompetisi dan orang-orang yang menang akan dinobatkan sebagai pemuda terkuat dan juga berbakat di seluruh kekaisaran dinastian Lindong dengan raut wajah yang malas kemudian menebak jadi kau ingin aku mengikuti turnamen itu uh ketua Lin Fan pun kaget dan dia bertanya oh kamu tidak mau ikut Lindong pun tersenyum dan dia menjawabnya sebenarnya aku mengikuti kompetisi klan-lin ini karena ayah dan juga kakekku dan juga untuk membalas dendam pada lilangtian jadi daripada mengikuti turnamen lain aku lebih memilih tinggal dan berlatih ketua klan pun tertawa karena Lindong benar-benar bernyali untuk menolak perintah dari ketua klan dan tiba-tiba saja ketua Lin Fan mengatakan tapi kalau kau menang kau bisa mengikuti perang seratus kekaisaran sontak kata-kata itu membuat Lindong menjadi terkejut dan kini dengan wajah yang sumeringah Lindong berkata perang seratus kekaisaran tolong beritahu aku ketua Lin Fan pun tersenyum karena itulah reaksi yang ingin dia lihat dari Lindong ketua kemudian menjelaskan bahwa benua yang kita tinggali adalah benua Swan itu terbagi menjadi empat wilayah utara selatan timur dan barat kekaisaran Yan hanyalah salah satu dari banyak kekaisaran kecil di benua ini tapi yang berkuasa di benua ini adalah beberapa sekte besar atau dikenal sebagai sekte super yang terkenal sekte-sekte super itu akan menerima beberapa murid setiap tahunnya mereka menggunakan perang seratus kekaisaran untuk memilih murid-murid mereka jadi kalau penampilanmu di perang itu bagus kau bisa dijadikan murid oleh salah satu dari sekte-sekte super itu kemudian kau bisa memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dan mempelajari teknik bila diri mereka kau juga bisa sampai atau bahkan melewati tahap nirwana ini kesempatan sekali seumur hidup ketua Linfan pun mengatakan bahwa alasan kenapa klan ini sangat berpengaruh di kaisaran Yan adalah karena leluhur mereka yang berhasil masuk ke salah satu sekte super itu namun untuk saat ini belum ada satu pun anggota klan yang berhasil diterima oleh klan super semenjak leluhur klan Lin ini meninggal Lin Dong kemudian berkata di dalam hatinya oh jadi itu sebabnya Lin King Su berbicara tentang perang seratus kekaisaran itu karena ini semua adalah tentang kesempatan untuk bergabung dengan salah satu sekte super kalau aku tidak salah Lin King Su merupakan salah satu murid dari salah satu sekte super itu pantas saja dia sangat sombong jadi kalau aku berhasil memenangkan turnamen itu dan kemudian diterima oleh salah satu sekte super maka Lin Dong pun saat ini mulai berhayal jika dirinya bisa masuk ke salah satu sekte super hal itu akan membuat King Su merasa bahwa Lin Dong melakukan ini semua demi Lin King Su dan Lin Dong akan mengatakan bahwa itu benar kemudian di dalam hayalannya itu Lin Dong berkata ini baru dua tahun berlalu tapi segalanya sudah berubah iya segalanya kecuali satu aku masih pria yang akan menikahimu suatu hari nanti itulah aku Lin Dong dalam hayalan itu Lin Dong membayangkan bahwa Lin King Su memeluk dirinya sambil berkata aku tahu kau bukan orang biasa kalau tidak aku tidak akan jatuh cinta kepadamu dan Lin Dong pun menjawabnya hmm King Su kau masih ingat janji waktu itu King Su pun menjawabnya tentu saja kau begitu hebat dan berbakat aku akan melakukan apapun untukmu ketua Lin Fan yang melihat Lin Dong sedang berhayal dia pun jadi bingung dan berkata kau kenapa Lin Dong sedangkan Xiaoduo mengatakan bahwa saat ini Lin Dong sedang kasmaran dan menghayal yang tidak 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 lama kemudian Lin Dong pun tersadar dari hayalannya dan dia mengatakan bahwa dirinya setuju untuk mengikuti turnamen yang terklen di kekaisaran dinastian ini dengan sikap yang agak aneh Lin Dong pun berkata jadi aku akan melakukan apapun yang ku bisa demi mendapatkan kesempatan ini ini adalah kehormatan terbesar bagiku sebagai anggota Klan Lin demi kehormatan Klan Lin aku akan berjuang semampuku ketua Klan Lin Fan pun tertawa dan merasa bahwa kata-kata Lin Dong itu membuat ketua bahagia Xiaoduo kemudian mengatakan bahwa akting Lin Dong sangat bahayah dan kini Lin Dong sudah memutuskan bahwa tujuan selanjutnya adalah mengikuti perang seratus kekaisaran dan kemudian menjadi anggota dari salah satu sektor super itu Xiaoduo pun berkata motivasimu benar tapi tujuanmu salah lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah Lin Dong berhasil memenangkan turnamen antar klan di kekaisaran dinastian dan kemudian mengikuti perang seratus kekaisaran karena ini adalah perjalanan baru yang akan dilalui oleh Lin Dong seperti apakah kisah perjalanan baru Lin Dong ini jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya diceritahu dong kian kun season 5 yang akan tayang mulai besok obrol sop selamat menikmati selamat menikmati